Mama Ella ternyata gak cuma ngeramah lewat wajah aja, bisa juga lewat media lain. Apa tuh? Coffee reading. Coffee reading. Coba deh, kita akan siapin dulu. Yuk, kita bawa ke sini coffee readingnya ya. Nah, jadi ini kita akan lihat. Seperti apa, silahkan. Mama Ella, boleh bersiap-siap. Oke, dan pemirsa rumah Mama Ami, mungkin juga lihat ya, kali ini kita ada di luar, di area outdoor. Tidak di studio seperti biasanya, jadi kita tidak bisa memprediksi angin. Anginnya itu kenceng banget tadi, jadi kami juga mohon maaf. Nah, sorry banget ya tadi bajunya. Semoga gak kulang lagi, kita nanti akan diperhatikan lagi ya. Sekarang silahkan, Mama Ella, gimana caranya nih? Oke, sekarang Luna, coba kamu ambil 3 sendok kopinya, masukin ke sini. Oke, kemudian ambil airnya. Terus dikasih air? Pakai sendok aja. Pakai sendok aja? Iya, pakai sendok ambil, sampai Mama bilang stop ya. Oh, wajah juga bisa, lewat coffee juga bisa ya. Udah, diaduk aja. Oke. Udah, aduk. Terus diaduk. Diaduk, diaduk. Enggak, gak dimakan. Enggak, dulu. Terus, kalau kopi itu kan wangi. Nah, cip. Itu wangi banget loh kopinya. Oh, iya. Lagi. Lalu, ayo. Iya, boleh. Aduk. Oke, terserah mau aduknya gimana. Oke. Jadi ini kopinya pake kopi khusus atau memang bisa kopi apa aja? Kopi apa aja ya? Kopi aja boleh. Nau mau tanya tentang apa, sayang? Apa ya? Apa? Ini dulu deh. Apa, persintaan dulu deh. Persintaan. Pasti orang pengen tahu. Benar, tahu perempuan itu nomor satu pengen tahu persintaan. Kalau saat ini, Luna lagi ada kekhawatiran ya. Gitu loh. Soalnya kopinya itu gak, soalnya satu, jadi mutir-mutiran begini ya. Memang kamu orangnya itu bisa dilihat ya tadi. Atau di kamera, di zoom. Luna tuh orangnya rapi. Maksudnya. Orangnya rapi. Tapi, orangnya seperti, kayak kalau dia udah A, A. Memang seperti itu. Kalau untuk percintanya, kamu masih sedikit bimbang. Oh, bimbang. Gitu. Apakah benar? Ibu Luna masih bimbang. Sebenarnya bukan meragukan, cuma agak bimbang. Oh, gitu. Bimbang. Tapi kayaknya... Bimbang. Tapi gak usah takut. Sebimbang-bimbang kamu ada jalan keluarnya. Oh, gitu. Ini kita akan lihatin di sini ya. Nih. Gitu. Yang dilihat sama Mela adalah gumpalannya. 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 Terus kayak gimana nih misalnya. Iya, sekitarnya. Rapi apa enggak. Seperti itu. Iya, ternyata juga ternyata. Iya, semua dilihat juga. Gitu. Jadi kebimbangan ini apakah akan lama? Atau sesuatu yang akan dilewati? Sebenarnya bimbang ini udah lama. Cuma di... Runa cuwek ya. Jadi cuek-cuek bimbang. Cuk-cuk bimbang. Jalanin aja. Maju mundur. Maju mundur. Tapi ya intinya... Caci. Tetap bimbang. Tapi bisa dilewatin kok. Wajar kalau kita bimbang. Apalagi dengan apakah ini jalan yang benar? Maksudnya apakah ini orangnya? Atau segalaan. Wajar sih. Karena kan ini untuk urusan kehidupan kita di masa akan datang. Jadi harus mempertimbangkan dengan baik-baik. Jadi kita doakan untuk lu namanya ke depannya nanti. Termasuk juga dalam percintaan dan juga karirnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke, kita lihat nih sekarang hasil make up-nya. Mama Ella, thank you ya. Oke, itu salah satu aja doa. Satu aja. Ntar di belakang kita tanya-tanya lagi. Sekarang kita lihat hasilnya dari... Dede Cungkling ya setelah di make up oleh Delu. Seperti apakah wajahnya? Yes, luar biasa. Cantap banget. Jika lu keren banget. Ganteng. Gue tentang Nali ya, gue kenal sama lu. Udah lama deh, ini lu keren banget. Ini paling keren deh. Jangan dihapus. Begini aja terus. Ini kasih tambah cinta. Kalau bisa, permanen. Permane, kata ini ditato, permanen. Ditato aja deh. Jangan tuh ya, harusnya takut. Ini bener keren deh. Mama mau minta sesuatu lagi nanti. Yaudah deh Mama juga pengen lagi tuh ngedengerin anak-anak. Oh, Mama pengen pengerin anak-anak lagu Gundul-Gundul Paco. Gunda-Gunda Paco. Boleh-boleh. Yuk, silahkan teman-teman Sabta Suara. Anak-anak Sabta Suara. Tua dapat. Tua dapat. Tua dapat. selamat menikmati